Intro Halo semua sahabat media timur di mana saja Anda menonton tayangan kami Spesial pada hari ini kami mencoba untuk mengikuti perkembangan Bilkada khususnya Kabupaten Yalimau di Papua Di mana proses ini sementara berlangsung di Mahkamah Konstitusi Dan kita akan menunggu besok dan seterusnya seperti apa hasilnya Dan karena itu kita langsung kedatangan tamu spesial Dari bagian hukum yang mengawal kasus ini di Mahkamah Konstitusi Ada juga Bapak Wakil Bupati dan juga Ketua Tim LO Juga dengan semua pendukung untuk memberikan statement Memberikan seperti apa update informasi yang sementara ini terjadi Kita dahulukan dari perspektif hukum Pak Alo Sius Renwarin Silahkan Pak Alo bagaimana dengan situasi di Mahkamah Konstitusi Dan kira-kira apa update yang bisa diperoleh oleh masyarakat Pada prinsipnya kami sebagai kuasa hukum Erjon Tetap mempertahankan putusan KPU pada tanggal 18 Desember 2020 lalu Di mana angka yang telah ditetapkan itu memberikan kemenangan mutlak kepada calon Erjon Berarti kemenangan itu di atas 5,29% Dari jumlah penduduk 90.948 Dan Erjon menerima suara 47.881 atau 52,65% Sedangkan lawan kita 02 itu mendapat 43.067 suara Selisi ini sudah meyakinkan kami bahwa 4.814 ini berarti Di atas 5% Berarti kemenangan ini sudah sesuai dengan undang-undang pemilu Bahwa di atas 2% lah yang bisa dibawa ke MK Tapi tidak membuka ruang pihak 02 membawa ini ke MK Maka kami siap berhadapan untuk memberikan kesaksian Bahwa benar-benar pemilu keada yang dilakukan di Yalimo itu Secara demokrasi Demokrasi kas Papua Berarti ini hal yang sangat luar biasa Yang harus kita sama-sama mengawal demokrasi yang baik Di Kabupaten Yalimo Secara undang-undang pemilu Semua tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU Sudah dilaksanakan secara profesional di Kabupaten Yalimo Tidak ada komplain atau tidak ada keberatan dari pihak lawan Pada saat penyelenggara bad di tingkat KPPS Sampai KKPU pada saat pleno Kau tahu-tahu kaget mungkin dibawa ke MK Sehingga kami siap berhadapan di MK Untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Semua dokumen yang ada pada kita Dan kami sudah sampaikan kepada majelis di MK Untuk mempertimbangkan keputusan yang baik Memberikan keadilan bagi masyarakat pegedungan Khususnya masyarakat Keputaten Yalimo Seberapa optimis ini Pak Adol Sebagai pos hukum ini Dalam lawan politik di MK ini kan seru ini Ya Dari sisi presentasi yang akan kita sudah lebih Dan kedua gugatan yang diajukan oleh Lawan KAMR 2 Itu prematur, saya katakan prematur Pertama dia tidak cukup bukti yang kuat Tidak cukup bukti yang kuat Dan tidak ada alasan yang kuat Untuk bisa menggugurkan keputusan KPU itu Karena KPU sudah melaksanakan sesuai tahapan Dikawal dari semua pihak Baik aparat keamanan, kepolisian, TNI, dan segala macam Berarti ini demokrasi yang sangat mutlak dan profesional Yang telah dilakukan di Yalimo Artinya Tidak meragukan lagi Apa yang sudah diputuskan KPU Gitu ya, kira-kira ya Tinggal saja Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang Diberi kewenangan untuk ini Keputusannya Seadil-adilnya kira-kira begitu saja ya Ya Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang pertama dan terakhir Dalam gugatan, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Sehingga kita berharap Mahkamah sebagai lembaga tertinggi di Republik ini Yang mengambil keputusan Harus memiliki keputusan yang seadil-adilnya Bagi masyarakat Yalimo Siap Oke, terima kasih Pak Elo Kita ke Pak Ketua Kita ke Pak Ketua Elo dulu Ini dalam Dalam dukungan kalangan muda dan segala macam ini Apa pengawalannya dari luar untuk kepentingan di Mahkamah Konstitusi ini Seperti apa? Bisa dikasih tahu Sekaligus mungkin ada himbawan apa begitu untuk Silahkan Baik Terima kasih Terima kasih banyak media timur Kami sama-sama terus Mediasi Edukasi kepada masyarakat Pada umumnya Papua dan khusus kami Kabupaten Yalimo Saya Ketelo Terima kasih untuk kalangan-kalangan kuda Itu prinsip Ya kami Pada bisnis yang ada di dukungan Erjong Kami optimis Optimis dengan demokrasi yang kami sudah jalanin Dari tanggal 9 penjambungan sampai Penetapan tingkat distrik sampai Penetapan di Kabupaten Tanggal 17 dan 18 Nah sehingga itu yang kami keini Ya ini hak demokrasi Hak Siapa saja yang tidak puas Silahkan kemuka dan selesai-selesai ini Kami selesai kepada tim kami itu Pak Alosius Kewarin dan juga tim hukum sedang kawan Bicara Kami sebagai tim dan juga sebagai tim ELO Menghubungkan kepada peor layar kami Salaman Indukasi Hukum sendiri Tim kami dan juga Pak Calon sendiri yang ini ada Pak Wakil sama-sama Kami terus kawan sama-sama Sehingga Harapan kami dari tim ELO dan juga tim Tidak perlu kami dengar isu yang sana-sini Masyarakat pendukung Erjong tetap kami bersabar Sabar Menunggu Dan kami menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang Seadil-adil dan sebijak-bijak Tidak menimbulkan hal-hal yang Merukakan masyarakat di Kabupaten Mungkin kira-kira itu yang saya bisa Sebelum ke Bapak Wakil Kita mendukung dulu Yang masyarakat kita yang selama ini Memberikan support Segala macam Nanti Coba Bapak bisa kasih sedikit komentar ini Dukungan masyarakat dan sampai dengan Sekarang kasusnya sudah di Mahkamah Konstitusi Tinggal menunggu waktu saja Silahkan Baik Dari saya Saya sedang mengikuti Menggawal proses demokrasi yang Terjadi di Kabupaten Jalimoh Kabupaten Jalimoh Jadi Yang saya lihat Proses persidangan yang terjadi Di MK Keterangan yang disampaikan Sejarah tertulis Maupun di Lisan Oleh Mbah Aslu Kabupaten Jalimoh Saya harap itu sejarah Rasional dan sejarah objektif Apa yang sesungguhnya Yang terjadi di lapangan Itu yang saya harapkan Tapi Ternyata yang terjadi Yang Menyampaikan oleh Mbah Aslu Jalimoh Atas nama saudara Yohanes Dokopiani Tidak sejarah Rasional dan Objektif Di lapangan Sehingga Apapun yang Kalau terjadi Konflik horizontal Antara masyarakat Dengan masyarakat Saya minta harus Di pertanggung jawab Itu Stikmennya bisa berbahaya Itu Itu yang bisa menyimpulkan Konflik horizontal Antara masyarakat 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 Jadi Apakah ini Menyampaikan Atas nama lembaga Atau atas nama pribadi Oleh Saudara Yohanes Dokopi Apabila Kalau terjadi Konflik Harus bertanggung jawab Setuju Itu Penegasan saya Poinnya disitu Nah itu yang saya sampaikan Karena pada saat proses Pelana-pelana yang terjadi Sampai Di Serik Maupun Kapupaten Tidak ada Rasa keberatan Yang disampaikan oleh Bahasul Tapi kok Kenapa bisa muncul Tiba-tiba di MK Tapi kita berharap Juga tidak seperti itu Jangan ada gesekan Antara masyarakat Karena Keputusan MK juga Saya kira Pasti adil Dan berpihak Kepadanya Saya kira begitu Jadi Dari Dari dukungan Masyarakat Dan juga Relawan segala macam Itu Otomatis Siap kawal Sampai akhir Keputusan MK Betul Bapak mau tambah Apa lagi Mungkin dari saya Itu saja Jadi Saya sampaikan Pernyataan-pernyataan Bahwa Asli itu Sifatnya Saya harap Demokrasi yang kita bangun Yang sifatnya Yang semacam Menghina Demokrasi yang ada Di Yalemoh Sistem-sistem yang kita bangun Di sana adalah Sistem nasional Sistem lain tidak Nah itu Seperti itu Jadi Pernyataan bahwa Asli itu Harus dipertanggungjawab Sesuai dengan Sejarah rasional Dan sejarah objektif Sejauh-sejauh Itu saya harap Karena Bahaslu Yang bisa menunjukkan Konflik horizontal Antara masyarakat Dan masyarakat Apabila itu terjadi Bahaslu jangan lari Dari kenyataan Setuju Saya ini orang Yalemoh yang bicara Ya Siap Baik Mungkin dari saya Dan kita juga berharap juga Yalemoh pasti aman Begitu ya Bapak ya Betul Kita ke Bapak Wakil dulu Bapak Wakil Bisa sedikit Apa Terlepas dari proses Yang ada di Mahkamah Konstitusi Tapi barangkali Bapak Wakil bisa kasih Kesejukan di masyarakat Menunggu ini Silahkan Bapak Wakil Ya terima kasih Selamat siang Para pemirsa Bahwa saya Mau menjelaskan Disini Bahwa Kesaksian Bawaslu Yalemoh Sepihak Itu Tidak sah Itu tidak sah Karena saya ada Di Apahapsili Saya sudah dua minggu Ada di sana Kejadian itu Yang dia Menyampaikan Ke MK Dalam sidang itu Tidak benar Yang benar adalah Tidak ada suara Sabotase Di Apahapsili Karena pembagian suara Dilakukan di depan Dandim Jaya Wijaya Kapolres Jaya Wijaya Panwas Provinsi Kabak Ops Yalimoh Kapolres Jalimoh Kapolseyelelim Semua ada di depan mata mereka Bahwa suara itu dibagi Setiap TPS Dan masing-masing datang Mengambilnya Semua 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 50 kampung Mereka mendatang Masing-masing ambil suaranya Tidak ada Ada perampasan suara Terjadi di sana Ya 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 Yang dikatakan Dalam kesaksian Oleh saudara Bawaslu itu Adalah Bahwa suara Bawaslu Di sekretariat Itu 20 kampung Itu jauh Di kulit di atas Itu jauh Satu hari perjalanan Bawaslu naik Kalau masyarakat Memang satu hari naik Tapi kalau saya Memang tidur di jalan Besok paginya Tiba di kulit Alasan jauh Sehingga mereka Bahwa Masing-masing orang kulit Juga ada punya rumah Keluarga Di apa hapsuli Daripada Panwas dengan BPD Mengatakan Besok peleno Maka mereka Lakukan di sana Jadi itu tidak ada Tidak ada Pemilihan di Jalimoh Tidak ada Di apa hapsuli Juga tidak ada Suara sabotase Di sana Tetapi ada pemilihan Di depan Kabak Ops Danim Kapolres Jawaja Suara itu Dibagi Sesuai dengan TPS Masing-masing Dan ditanyakan Bahwa di sana Adalah Basisnya Kandidat 02 berapa Itu sudah Mereka sudah Sampaikan 8 Kami kasih 8 Suara lain Ada datang Di kami juga Mereka datang Ambil Kami kasih Tidak pernah Suara rampas Di sana Jadi pemilihan Jalan Kalau tidak Lakukan suara Sabotase Kenapa ada Suara 4 ribu Di kandidat 02 Sudah ada Pemilihan Di sana Kemudian Setelah Peleno Tidak ada Yang mengajukan Keberatan Oleh kandidat 02 Tidak ada Sehingga Panwas Bawaslu Distrik Apa Hapsidi Mengatakan Bahwa semua Permasalahan Berkelahian Kemarin itu Semua kami Kubur di sini Dan semua Ini bawa Dalam keadaan aman Peleno Di tingkat Kabupaten Jalimun Kemudian Ada Kesaksian Dia mengatakan Bahwa Berkelahian Dengan cara Kekerasan Itu tidak Itu bukan Masalah suara Tetapi Itu salah kata Salah kata Ketika Ketua Kabupaten Jalimun Hadir di Apa Hapsidi Dia sampaikan Bahwa Suara itu Milik Orang Apa Hapsidi Sehingga masyarakat Spontanitas Kalau menyatakan Kata milik Milik itu hak Atau kepunyaan orang Sehingga kata milik Mereka merasa Bahwa suara itu Basis jadi Dikasih Begitu oleh KPU Kasih serahkan Kepada kandidat 01 Sehingga masyarakat Spontanitas Menyampaikan Ucapan selamat Dan terima kasih Sehingga Di situ Tidak terjadi Ketidak Terimaan oleh Pihak sebelah Sehingga Terjadi baku kontak Jadi Kejadian Baku kontak Kontak Di Apa Hapsidi Itu bukan Karena perampasan suara Tetapi yang terjadi Hanya salah kata Salah kata Ya Kemudian Yang di Welarek Kalau kita bijak melihat Situasi di Welarek Bahwa suara itu Setelah keluar Di TPS Masing-masing Setelah kembali Baru suara itu Menjadi Milik salah satu Kandidat Bukti audiovisual Yang sudah ada Di dalam Itu mengatakan Menjelaskan Bahwa beberapa Desa yang sudah Disebutkan Suara yang lari Kayak kandidat 01 Itu dikembalikan Dalam bukti audiovisual Itu menjelaskan Seperti itu Berarti orang bijak Pasti tahu Bahwa suara Sudah keluar ke lapangan Baru kembali Di BPD Distrik Bahwa suara ini Pengalihan terjadi Dan yang benar adalah Pengalihan suara Secara Tertulis Itu yang benar Kemudian Yang dari belakang Muncul surat tertulis Dan mengetik Itu tidak benar Itu tidak benar Maka kami merasa Welarek itu Tidak ada masalah Pemilihan jalan Tapi kalau dalam data Masukkan Di situ suara kosong Semua orang Mengatakan Sebagai penyelenggara Orang KPU Maupun BMK Bisa melihat itu Bahwa kalau begitu Suara Kandidat kosong Satu tidak ada Berarti di Welarek Tidak ada pemilihan Kalau Apalapsili Bukan tidak ada pemilihan Apalapsili Ada suara Kandidat kosong dua Itu empat ribu Hanya Welarek Dia tidak kasih Kayak kandidat kosong satu Kenapa berarti Di sana tidak ada pemilihan Kita mengerti Kita mengerti Modelnya begitu Modelnya begitu Sehingga kami mohon Bahwa MK Bijak melihat hal ini Mahkamah Konstitusi Bijak melihat hal ini Audiovisual itu Dasar bisa lihat Suara sudah keluar Di lapangan Sudah dicoblos Sudah ada hologramnya Sudah tanda tangan Kemudian berita acaranya Sudah isi Rekapannya sudah ada Sampai kembali Sidang pleno Di tingkat distrik Welarek Baru suara itu Bisa pengalihan Kayak salah satu kandidat Dilakukan oleh Dengan cara Cara kekerasan Itu yang terjadi Jadi di Welarek Itu tidak ada masalah Saya pikir sudah Diklarifikasi Oleh Kormil Dengan BPD Sudah diklarifikasi Dan dalam pleno Di tingkat kabupaten Pun tidak pernah Mengajukan kekeberatan Sehingga kami Melihat bahwa Bawaslu Yali mau dia Menyampaikan bahwa Semua suara yang dilakukan Di Sabotase Lalu juga Di Welarek Ada masalah Itu sebenarnya Tidak ada masalah MK lihat itu Tidak ada masalah Apa Hapsli Suara 4 ribu Ini daerah basis saya Saya harga diri Orang Apa Hapsli Ya Daerah basis saya Tapi saya memberikan Mereka 8 desa Itu pun suara Saya tidak dapat 8 desa itu Itu sudah bersih Kasih ke kandidat 02 Pemilihannya jalan Jadi yang menyaksikan Kesaksian yang disampaikan Oleh saudara Yohanes Dogobia Itu tidak benar Saya nyatakan Itu tidak benar Itu pembohongan publik Yang tidak terjadi Di lapangan seperti itu Yang terjadi Apa adalah Yang saya jelaskan ini Hukum itu mengatakan Saya ada di sana Saya melihat Saya menyaksikan Itu baru benar Tapi tidak pernah Hadir di apa-apa Bikin kesaksian Hanya dengar dari Kata orang lain Hukum itu tidak benar Kalau MK salah putuskan Itu salah hati-hati Masyarakat terjadi Apa-apa Saya akan tuntut balik Itu tidak pernah terjadi Orang hukum harus mengerti Kita pengelola hukum Pemegang hukum Siapapun Kebal hukum Harus mengerti bagian ini Orang tidak pernah hadir di sana Memberikan kesaksian Tidak benar itu Jangan akui Tidak bisa Hukum tidak bisa pakai reka-reka Tapi hukum itu Memberikan rumus yang pasti Dan orang mengerti Tata hukum Tata negara Mengerti aturan yang benar Oh ini yang benar Tapi karena Kita dibodohi oleh Hal-hal lain Sehingga jangan salah Ambil keputusan Makam konstitusi Saya harap itu Saya harap itu Saya harap itu Satu hal besar lagi Saya sampaikan Selalu makam konstitusi Memberikan keputusan yang salah Kelompok kala ini Semua keluar Keluar Ke hutan Mau lawan negara Modelnya itu Jadi makanya jangan hati-hati Memberikan keputusan Hati-hati memberikan keputusan Kelompok kala yang dikalahkan oleh MK Itu selalu lari ke luar Di lawan negara itu Jadi kalau negara Memberikan dukungan Keputusan itu Adil-adilnya Di lapangan suara menang Undang-undang nomor 10 Pasal 58 Mengatakan bahwa Yang bisa ajukan ke makam Konstitusi adalah 0,5 sampai dengan 2 persen ke bawah 3 persen ke atas Tidak perlu diterima Ya betul Ya model itu yang terjadi Jadi saya hanya Tekankan kepada MK Hati-hati memberikan keputusan Terhadap Yalimoh Ya Soalannya masyarakat Di bawah ini kan Ya Saya kepala suku Selapis Wakil-wakil bupati Tapi saya harus bicara Di sini sebagai kepala suku Saya minta Kalau memang MK Salah memutuskan Satu bulan kami perang Ya polisi tentara Jangan maju Kami perang dulu Baru nanti satu bulan Baru polisi tentara Masuk amankan kita Tapi kita berharap Salah memberikan keputusan Saya ulangi tekan kata ini Kita berharap MK pasti Harus mempertimbangkan Baik-baik Baru memberikan keputusan Seluruh Indonesia tahu Seluruh Indonesia mengerti Bahwa undang-undang nomor 10 Pasal 58 Mengatakan yang bisa ajukan MK adalah 0,5 Sampai dengan 2 persen Ke bawah baru bisa ajukan Ke atas tidak Sudah kami 5,90 persen Kok kenapa harus bisa ajukan Ke MK Ya hati-hati memberikan keputusan Ini saya tidak bicara Di masyarakat saya Tapi saya tekan kepada Pengelola hukum Pengacara hukum Semua Penguasa hukum Ini Republik ini Harus bicara Sehat di labilnya Terima kasih Saya pikir demikian Terima kasih Bapak Wakil Kita juga berharap Situasi tetap Kondusif Aman Sampai dengan hari H Dimana MK memutuskan Kita sebelum closing statement Kemudian Bapak Wakil Bapak Wakil bisa kasih Pesan-pesan penting Apa yang mau dikasih Ke masyarakat Silahkan Saya Kami saya dengan Pengacara hukum Tim saya ada disini Mereka memberikan Barak api Di pundak kami Membawa pulang Dengan hasil Yang dapat di lapangan itu Kembalikan dengan Dalam keadaan aman Sehingga saya memberikan Pesan kepada masyarakat Itu agak sulit Saya memberikan Pesan kepada Mahkamah Koalistusik Memberikan keputusan Yang saya adil adil Kesaksian yang dilakukan Oleh bawah Selu itu adalah Salah Salah besar Siap Ya diharapkan itu Saya memberi nasihat Kepada pendukung Masyarakat saya Tidak perlu Saya memberikan Komentar kepada Yang pengelola hukum Pengelola hukum Terima kasih Oke Bapak Wakil Kita ke Bapak Aloh Closing statement Menunggu Kutusan di MK ini Silahkan Bapak Wakil Pada prinsipnya Kami tetap Mengikuti proses Persidangan di MK Semua barang bukti Kami sudah Sampaikan ke MK Kami berharap MK memberikan Keputusan Seadil adil adilnya Bagi Bupati Pegunungan Khususnya Kabupaten Yalimau Kabupaten Yalimau ya Oke Terima kasih Untuk kalangan Milenial ini Perlu ada Bahasa-bahasa Himbawan Silahkan Baik Terima kasih Saya kira Mungkin Pak Talan Wakil Saya sampaikan Terus Pak Adol Terus Khususnya hukum Kami sebagai tim Dan juga Sebagai tim Kehubung Apa yang disampaikan Adalah Inspirasi masyarakat Dan harapan masyarakat Terjalin Kami berharap Semua Tidak ingin Yang terjadi Tapi ini jalan baik Tapi terakhir Mahkamah Konstitusi Bisa melihat Dengan sebijak-bijaknya Dan mengikuti hal baik Sebenarnya tidak ada masalah Tapi jangan bikin Sampai ada banyak masalah Sehingga menyembuhkan Hal-hal yang tidak kita inginkan Sehingga mungkin bisa harap ini Dan Kita mohon Kepada tim Dan juga kepada masyarakat Kabupaten Yalimau Dan juga tim pendukung kami Kita bersabar Kita bersabar Kita menjaga Keamanan konditif Dalam ini Tetap menunggu Kira-kira itu Dan saya tegas Kembali kepada Mahkamah Konstitusi Mohon bisa Mengambil Kepusan yang baik Sambil menunggu Ini Jangan salah Sekarang mungkin itu Kami pasangan Air John Airi Dabi Dan John Wilil Tetap optimis Terus kita Sama-sama melangkah Sama-sama Terima kasih Terima kasih Baik Baik saudara Kita sudah berbincang-bincang Bersama dengan Kuasa Hukum Dan juga Bapak Wakil Bupati Di Kepua Khususnya di Kabupaten Yalimau Dan kita akan ikuti Perkembangan selanjutnya Di Besok dan seterusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih